Salam sejahtera bagi kita sekaliannya yang bersama-sama hari di tempat ini yang sudah mempercayakan pelayanan bagi kami Tuhan Yesus memberkati kita kerajaan nanti segetal dan biarlah kerajaan kita memperhatikan kerajaan Tuhan yang baik saya juga tidak doa penyapa anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang bantu di pemerintah kerajaan Tuhan lewat Instagram di video internet, Youtube, Facebook dalam kongruan negeri dimanapun Anda berada kerajaan Tuhan memberkati kita kita berdoa, kita memohonkan kemurahan Tuhan supaya Tuhan menurut kita dan melawat kehidupan kita sekaliannya puji Tuhan baik selain itu saya akan membawa tema yang sama dengan tema yang ada di Gerija Pantai Postata Bermakel Jemaah Pantai Postata Bermakel Jemaah Pantai Postata Bermakel dengan tema engkau lah kisias engkau lah kisias engkau lah kisias puji Tuhan hal itu yang kerajaan Tuhan memberkati kita selama hari ini baik jadi temanya adalah engkau lah kisias puji Tuhan iya untuk membenarkan hal ini mari kita untuk membenarkan tema kita pada saat siang ini maka segera kita untuk membaca Yohanes pasal 20 Ayat 31 Injil Yohanes pasal 20 Ayat 31 silahkan Tapi semua yang tercantung Disini telah dicatat Supaya kamu percaya Terus bahwa Yesus lapisias Supaya kamu percaya Bahwa Yesus lapisias Tidak ada yang lain Terus anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu Memperoleh hidup dalam namanya Puji Tuhan Jadi kalimat yang harus kita perhatikan Dari Injil Yohanes pasal 20 Ayat 31 adalah Bahwa Yesus lapisias Sehingga Sinkron dengan tema Kita pada saat saat ini Engkau lapisias Puji Tuhan Haleluya Amen Jadi Yesus Bahwa Yesus lapisias Tidak ada lagi yang lain Abis regu Baik Mari Karena ini adalah Momen Kelahiran Atau Natal Maka kita kaitkan dengan Natal Injil Manjus pasal yang kedua Injil Manjus pasal yang kedua Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua Silahkan Demikian Tuhan Orang-orang majus dari Timur Sesudah Yesus Belalirkan di Belen Sesudah Yesus Belalirkan di Belen Terus Ditanggungnya Pada selamat Raja Herodes Datanglah orang-orang majus dari Timur Terus Dan bertanya-tanya Dimana Tadiyah Raja Orang yang dia baru Belalirkan itu Terus Dan bertanya-tanya Terserta seluruh Di Rosari Ayat 4 Maka dikutkan dia semua Memang kepala Dan arti orang bangsa Yahudi Dan dimitanya Terangkan dari mereka Dimana Mesias Akan dilegirkan Puji Tuhan Ayat 1 sampai dengan ayat 4 Itu menceritakan tentang Kelahiran Satu Mesias Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 4 Menceritakan tentang Kelahiran Mesias Kemudian Kemudian Lahirnya Mesias Itu Pada selamat Raja Herodes Kemudian lahirnya Mesias Pada selamat Raja Herodes Hal ini Memberi suatu Pengertian Bagi kita Tentang Mesias Jadi dengan lahirnya Mesias Pada selamat Raja Herodes Semakin Memberi Pengertian Bagi kita Tentang Mesias Sesuai dengan Ijil Tuhan Masal 20 Ayat 31 Tadi Bahwa Yesus Tidak ada Lagi Yang Main Amin Baik Nah yang ini Pak sampai dengan Ayat 8 Baik Baik Bagi kita Kepannya Di Betlehem Di Betlehem Nabi Tidak Karena Lebih Tidak ada Ketulis Dalam Kitab Nabi Berlantikan Ayat 8 Terus Dan Betlehem Tidak Betlehem Terus Tidak Pemimpin Pemimpin Amin Suruh Ayat 1 Sampai dengan Ayat 4 Itu menceritakan Tentang Layurnya Mesias Pada Sampai Raja Herodes Ini Sudah Jelas Memberitahukan Kepada Kita Tentang Mesias Bahwa Yesus Tidak ada Lagi Yang Lain Amin Suruh Di Ayat 6 Disini Dikatakan Karena Dari Pakai Pantik Seorang Pemimpin Jadi Mesias Adalah Seorang Pemimpin Berarti Disini Ada Dua Pemimpin Disini Ada Dua Pemimpin Dimana Pemimpin Sedang Berhadapan Dengan Pemimpin Amin Suruh Amin Suruh Disini Ada Dua Pemimpin Pemimpin Berhadapan Dengan Pemimpin Puji Tuhan Tadi Bahwa Yesus Selalu Sias Tidak Ada Yang Lain Puji Tuhan Dan Itu Dikuarkan Tentang Lahir Nya Mesias Pada Zaman Meraja Herodes Itu Sudah Dukti Suatu Pengertian Bagi Kita Bahwa Yesus Tidak Ada Yang Lain Tetapi Ternyata Ada Pemimpin Yang Lain Ada Pemimpin Yang Lain Jadi Pemimpin Berhadapan Dengan Pemimpin Dapat Apa Amin Amin Puji Tuhan Madus Terlebih Kita Baca Madus Pasal 23 Injil Madius Pasal 23 Ayat 10 Baca Demikian Jangan Apulah Kamu Disebut Pemimpin Karena Hanya Satu Pemimpin Yaitu Mesias Jadi Hanya Satu Pemimpin Yaitu Mesias Tidak Ada Lagi Yang Lain Apa Satu Tidak Ada Yang Lain Berarti Biarlah Pengimpin Diatas Segala Pengimpin Biarlah Pengimpin Sejati Puji Tuhan Ayat 11 Sampai 12 Berksyawa Terbesar Di antara Kamu Tidak Ia Menjadi Pelayak Terus Dan Berksyawa Memindihkan Diri Ia Akan Deredahkan Terus Dan Berksyawa Memindihkan Diri Ia Dibihkan Tuhan Tanda Bagi mereka Yang Mengakui Bahwa Hanya Satu Pengimpin Yaitu Mesias Yang Terbesar Hendaklah Menjadi Pelayan Yang Terbesar Hendaklah Menjadi Pelayan Saya ulangi Tanda Bagi Mereka Yang Mengakui Bahwa Hanya Satu Pengimpin Yaitu Mesias Yaitu Yang Terbesar Hendaklah Menjadi Pelayan Berarti Mendakkan Diri Supaya Ditinggikan Tuhan Jadi Orang Yang Mengakui Bahwa Hanya Satu Pengimpin Yaitu Mesias Yaitu Yang Terbesar Hendaklah Menjadi Pelayan Inilah Yang Mengakui Bahwa Hanya Satulah Pengimpin Yaitu Mesias Amin Suratku Dapat Dapat Alhamdulillah Halil Baik Injilukas Pasal 22 Ayat 24 Injilukas 22 Ayat 24 Injilukas 22 Ayat 24 Baca Beli Yang Tuhan Perjalanan Alam Terjadilah Juga Perlengkaran Di antara Murid-murid Yesus Di antara Murid-murid Yesus Terus Siap Kalian Dapat Jalan Terbesar Di antara Mereka Di sini Kita perhatikan Terjadi Pertengkaran Di antara Murid-murid Karena Satu Dengan Yang Lain Berlomba-lomba Menjadi Yang Terbesar Tadi Di dalam Injil Matius Pasal Yang 23 Ayat 10 Yang Mengakui Bahwa Hanya Satu Pengimpin Yaitu Sias Yang Terbesar Menjadi Yang Paling Mudah Tetapi Di dalam Injilukas 22 Ayat 24 Di sini Kita melihat Terjadi Pertengkaran Di antara Murid Karena Satu Dengan Yang Lain Menjadi Yang Terbesar Berusaha Mengakui Berusaha Supaya Orang Mengakui Ininya Yang Terbesar Sehingga Satu Dengan Yang Lain Terjadilah Perbengkaran Puji Tuhan Amin Ayat 25 Ayat Yesus Berkata Kepada Mereka Lalu Mengat Situasi Kondisi Yang Ada Yesus Berkata Kepada Murid Raja Raja Bangsa Bangsa Mereka Raja Raja Bangsa Bangsa Menteri Tarikan Mereka Terus Dan Orang Yang Menjalankan Kuasa Atas Mereka Disebut Pelindung Pelindung Berkuji Tuhan Selalu Setelah Melihat Kericuhan Yang Ada Maka Tuhan Yesus Berkata Kepada Murid Pemimpin Untuk Ukuran Dunia Perhatikan Selalu Tata Mereka Berlomba Untuk Menjadi Yang Terbesar Lalu Yesus Berkata Tentang Pemimpin Ukuran Tentang Pemimpin Dunia Yesus Berkata Raja Raja Bangsa Bangsa Memerintah Latihan Mereka Kemudian Orang-orang Yang Menjalankan Kuasa Atas Mereka Disebut Pelindung Pelindung Puji Tuhan Inilah Pemerintah Inilah Pemimpin Untuk Ukuran Dunia Dapat Faham Tadi Ayat 24 Terjadi Pertenggalan Di antara Berkir Karena Satu Tidak Yang Lain Tidak Menjadi Yang Terbesar Melihat Situasi Itu Yesus Berkata Tentang Memimpin Untuk Ukuran Dunia Yaitu Raja-raja Bangsa-bangsa Memerintah Mereka Itu Pemimpin Dunia Kemudian Orang-orang Kemudian Orang Yang Menjalankan Kuasa Atas Mereka Disebut Pelindung Pelindung Ini Pemimpin Dunia Ini Pemimpin Dunia Tetapi Di dalam Tidak Seperti Itu Ayat 26 Macar Tetapi Kamu Tidak Dalam Dunia Ini Pemimpin Dalam Tidak Tetapi Kamu Tidak Dalam Dunia Mainkan Yang Terbesar Yang Tidak Menjadi Sebagai Yang Pemimpin Sebagai Pelayan Puji Tuhan Sekarang Kita Bandingkan Pemimpin Di Dalam Tuhan Tidak 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 Yang Terbesar Tidak Menjadi Yang Paling Muka Tidak Kedua Kalau Dia Menjadi Pemimpin Harus Menjadi Pelayan Itu Mengimpin Di Dalam Tuhan Amin Satu Puji Tuhan Jadi Yang Melakui Bahwa Yesus Selah Mesias Yang Mengakui Hanya Satu Memimpin Yang Mesias Adalah Apa Tuhan Yang Rendah Hati Amin Puji Tuhan Hal Leluh Baik Kita Lihat Tentang Muda Dan Pelayan Muda Dan Pelayan Muda Sinonimnya Ini Pengalaman Artinya Senatiasa Ini Diajar Itu Arti Mudah Satu Petus Lima Satu Petus Lima Ayat Yang Depan Satu Petus Lima Ayat Yang Depan Silahkan Demikian Bermat Tuhan Maka Kamu Apabila Kepala Agung Datang Kamu Lalu Terima Mahkota Kemuliaan Yang Tidak Dapat Pelayu Ayat Yang Depan Demikian Tuduklah Kepala Orang Orang Muda Tuntuk Kepala Orang Yang Tua Tua Tuntuk Kepala Yang Senior Tua Terus Dan Kamu Tidak 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 Mengasihkan Orang Yang Tidak Tidak Orang Muda Tunggu Tidak 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 Sinonim Dari Muda Adalah Milih Pengalaman Jadi Kalau Merasa Milih Pengalaman Selalu Ingin Diajar Beda Kalau Sudah Beda Pasti Muda Tapi Sudah Merasa Serio Tidak Ingin Diajar Tetapi Yang Terbesar Menjadi Yang Maling Mudah Mudah Disini Adalah Minim Pengalaman Minim Pengalaman Selalu Ingin Diajar Selalu Ingin Diajar Selalu Selalu Mendapatkan Pengalaman Pengalaman Baru Dari Orang Yang Tua Yang Lebih Tua Yang Lebih Tua Yang Lebih 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 Dan Amin Terbesar Juga Mau Belajar Terus Tentang Hal Dini Untuk Memperkaya Saya Di Dalam Melayani Tuhan Rendah Hati Itu Salah Kekayaan Rohani Terbesar Kemudian Ayat Karena Ibu Rendahkanlah Dijimu Karena Itu Hai Orang Mudah Hai Orang Yang Lidik Pengalaman Rendahkan Lidimu Terus Di Bawah Tangan Tuhan Yang Tuhan Terus Karena Itu Hai Orang Mudah Rendahkan Lidimu Di Bawah Tangan Tuhan Yang Tuhan Rendahkan Dijimu Di Bawah Tangan Tuhan Yang Tuhan Hal Surah Dulu Itu Yang Benar Rendahkan Dijimu Di Bawah Tangan Tuhan Yang Tuhan Itu Yang Benar Karena Kalau Kita Coba Coba Kalau Coba Coba Mendikikan Diri Hadapan Tuhan Disitu Banyak Tuhan 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 Maksud Kita Perendahkan Diri Di Bawah Tangan Tuhan Yang Tuhan Kalau Kita Coba Coba Nanti Mendikikan Diri Disitu Ada Gejolah Sementara Tuhan Ingin Kita Renah Tapi Kita Mau Mendikikan Diri Disitu Banyak Gejolah 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 Dapat Dipaham Disitu Gejolah Sebab Itu Yang Mau Mengakui Bahwa Yesus Yang Mengakui Hanya Satu Tuhan Orang Yang Berendah Hati Yang Terbesar Rendah Telah Menjadi Yang Termudah Rentah Hati Kalau Tidak Rendah Hati Banyak Gejolah Dalam Satu Lembaga Kalau Tidak Rendah Hati Banyak Gejolah Apalagi Di Dalam Rumah Tuhan Kalau Melayani Tidak Banyak Gejolah Puji Tuhan Haleluya Amin Suha Puji Tuhan Banyak Gejolah Sebab Tidak 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 Bawah Tangan Tuhan Yang Kuat Supaya Kamu Ditingkannya Mana Waktunya Tinggal Tunggu Waktunya Tuhan Tinggal Tunggu Waktunya Tuhan Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Itu Tentang Mudah Sekarang Tentang Pelayan Berarti Menjadi Hambah Pelayan Berarti Menjadi Hambah Satu Korintus Ayat Satu Sampai Dua Satu Korintus Ayat Satu Sampai Ayat Ayat Dua Silahkan Demikian Tuhan 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 Satu Satunya Hakim Terus Demikianlah Dari Orang Memandang Kami Sebagai Hambah Kristus Yang Kepadanya Dipercayakan Rahasia Allah Dipercayakan Rahasia Allah Terus Yang Akhirnya Dituntut Dari Pelayan Pelayan Yang Demikian Yalah Yang Tuntut Dari Pelayan Pelayan Demikian Yalah Terus Bahwa Pelayan Ternyata Dapat Dipercayai Puji Tuhan Hamba Sebagai Pelayan Tuhan Dituntut Supaya Dapat Dipercaya Oleh Tuhan Hamba Hamba Tuhan Hamba Hamba Pelayan Pelayan Tuhan Yang Dituntut Dari Hamba Tuhan Di dalam Pelayanannya Adalah Kepercayaan Dapat Dipercayai Itulah Pelayan Itulah Hamba Yang Dituntut Dari Pelayan Dari Seorang Hamba Adalah Dapat Dipercaya Kalau Dia Dapat Dipercaya Dipakai Tuhan Dalam Pembukaan Rahasia Firman Kalau Hamba Tuhan Sudah Dari Percaya Lagi Dalam Perkara Kecil Tuhan Tuhan Tidak Akan Percayakan Perkara Yang Besar Yaitu Pembukaan Firman Kalau Dari Percaya Pembukaan Firman Lihatlah Umat Kalau Tidak Ada Bayu Lihatlah Umat Umat Tuhan Tidak 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 Pengertian Nah Ini Saya Selalu Begah Bayat-bayat Seperti Puji Tuhan Hal Lihat Puji Tuhan Titus 2 Ayah 9-10 Saya Tidak Tahu Pemberitaan Firman Siang Ini Panjang Atau Pendek Kita Berdoa Sesuai Dengan Bimpinan Roh Tuhan Sajang Titus 2 Tapi Kalau Sudara Anda Hati Dengar Firman Pasti Panjang Amin Tapi Kalau Sudah Mulai Posa Pasti Pendek Saya Yakin Mengatakan Itu Tidus 2 Ayat 9-10 Tidus 2 Ayat 9-10 Perhatikan Baik-baik Pelayanan Dari Amba Terus Kewajiban Di Yakin dan terkenal kepada mereka jangan membantah jangan membantah jangan curah jangan curah tetap hendaklah selalu tulus setia supaya dengan demikian mereka dalam segala kemuliaan ajaran ala jurus hamba-hamba Tuhan taat kepada Tuhan hamba-hamba hendaklataan kepada Tuhan Tuhan dari hamba-hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal dan berkenan kepada mereka syaratnya syaratnya satu jangan membantah Tuhan minta saya untuk melayani persidu Tuhan di tempat ini mohon maaf walaupun jumlah yang ada sedikit kalau Tuhan yang minta jangan membantah itu pelayanan dari seorang hamba Tuhan itu ketatatan dari seorang hamba Tuhan dalam melayani Tuhan syaratnya ada dua satu jangan membantah kalau kunjunglah yang hal-halnya sedikit jangan membantah kalau tidak ada perkara yang lain jangan membantah itu disitu disitu ini ciri hamba Tuhan yang mau mengakui bahwa hanya satu pemimpin yaitu Mesias kuji Tuhan amin syaratnya kedua jangan curang syarat kedua jangan curang dalam segala perkara jangan curang jangan curang berarti harus berlaku cukup cukup apalagi adil dihadapan Tuhan tinggal beda-bedakan satu dengan yang lain saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan kembala tidak boleh curang terhadap 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 jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani diserah dan Cilegol harus sama untuk melihat jemaat yang miskin yang kaya yang sedang miskin yang sedang harus sama tidak boleh berlaku ramah kepada yang rakyat yang miskin tidak ramah tidak boleh curang karena kita melayani Tuhan bukan manusia bukan mata manusia yang Tuhan lihat hati bukan tubuh atau tubuh yang sedang melakukan rumah-rumah pelatulang yang Tuhan lihat baki manusia amin kuji Tuhan jadi jangan bantah jangan curang adil jujur tidak boleh beda-bedakan satu dengan yang lain kalau siat sebersebernya sedikit lalu kurang ramah sebuah sebuah perturuhan yang besar dan berapa curang kiranya dapat dipahami ya jangan mempatah jangan curang sebaliknya hendaklah dalam keadaan dua hal satu tulus sebaliknya hendaklah dalam keadaan dua hal satu tulus berarti berarti melayani dengan hati melayani dengan hati melayani dengan hati berarti melayani dengan hati bukan melayani dengan logika bukan melayani dengan pandai-pandai manusia tidak tulus berarti melayani dengan hati tulus berarti melayani dengan hati bukan dari peringkat bukan dari perasaan ya amin suatu puji Tuhan haleluya haleluya puji Tuhan kita layan-layan Tuhan bukan gagal-gagalan tapi alas dan hati kemudian dalam keadaan sedia selain tulus yang kedua sedia sedia apa arti sedia sedia berarti hamba Tuhan bertanggung jawab dalam segala apa saja yang Tuhan percayakan itu sedia kalau tidak sedia di tengah jalan berhenti tidak bertanggung jawab kalau sedia berarti hamba Tuhan itu bertanggung jawab dia tidak berhenti di tengah jalan kami dalam ibadah pendalaman kita dari sendiri puji Tuhan setelah kepala suami kepala rumah tangga meninggal elimele lalu dua anak meninggal lalu milion tinggal lalu di seorang diri bersama dengan dua lagi canda itulah menantunya kemudian setelah dia rasa begitu pahitnya di di luar dia ini pula kembali ke milik setelah dia rasakan acara dan teguran Tuhan di tikan Tuhan dia kapok dia kapok nah dua menantu sama-sama canda ikut bersama dengan Nohni sudah ikut Orpah dan Ruth ikut bersama dengan Nohni mereka bertiga sama-sama canda tetapi di tengah jalan Orpah berhenti dalam mengikuti Nohni itu hanya karena awalnya sudah itu mengikuti itu tetapi hanya karena didesak oleh Nohni supaya mereka pula jangan putusankan diri satu kali dia tetap bertahan terus jalan kemudian kemudian diurang lagi untuk bahasa Yahidua diranglah kembalilah ke bangsamu kepada Allah untuk Yahidua kali Orpah dan Roh Orpah masih bertahan tetapi tetapi pernyataannya ketika dia tidak akhirnya kembali kepada Allah kembali lagi kepada bangsa tetapi tetap ikut Nohni dia setia setia itu bertanggung jawab dan berhenti di tengah jalan kalau berhenti di tengah jalan banyak kebunia dari awal kita tunda misalnya membuat suatu perkara dan banyak hal yang harus dikorbankan kenyataan pikiran waktu tua mandiri dan lain sebagainya lalu berhenti di tengah jalan itu merugikan itu merugikan diri sendiri kalau hanya diri sendiri yang dirugikan ya tidak apa-apa tapi kami jawabnya kepada Tuhan sampai selesai itu Puji Tuhan jadi harus dalam kadar kurus satu berarti melayangkan hati kuat sedia inilah hamba Tuhan yang bertanggung jawab dalam perkara yang kecil nanti Tuhan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang besar percayalah suratku amin suratku Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan sudah dalam Haleluya Puji Tuhan Injil Rukas 22 ayat 23 ayat 27 masih saya demikian kepada Tuhan awal ini dulu pembacaan dari ayat 26 silahkan tetapi kamu tidaklah demikian kamu tidaklah demikian terus melainkan yang terbesar di antara kamu tidak akan menjadi sebagai yang paling mudah mudah sinonimnya gini pengalaman kalau merasa diri gini pengalaman selalu ingin diajak beda dengan orang muda tapi merasa diri hebat senior nah itu sudah mau diajak seperti ini terus dan memimpin sebagai pelayan mungkin ini sebagai pelayan tadi saya sudah memulaikan tentang muda dan pelayan amin suratku muda dan pelayan saya sudah memulaikan nah sekarang ayat 27 setelah siap Tetapi aku ada di tingkat-tingkat aku sebagai pelayan Jadi betul Yang terbesar menjadi yang paling mudah pemimpin Menjadi pelayan Yesus adalah pemimpin di sepanjang sejarah Yang tidak bisa dibantahkan oleh apapun Dia pemimpin terbesar di sepanjang sejarah Dia adalah mesias Tidak ada yang lain Dia pemimpin terbesar di sepanjang sejarah Dia adalah mesias Tidak ada yang lain Haleluya Kuci Tuhan Haleluya Baik Sekarang kita akan melihat contoh hamba Tuhan yang merendah hati Tadi kita sudah mendapatkan penjelasan tentang merendah hati dan melayat Sekarang kita lihat contohnya Contoh hamba Tuhan yang merendah hati Injil Tuhan es pasal 1 Boleh baca Ayat 35 sampai Ayat Injil Tuhan es 1 Ayat 36 Namun pembacaan dimulai dari ayat 35 Silahkan Demikian teman Tuhan Murid-murid Yesus yang pertama Ya Pada pesawat harinya Yuhanes berkiri disitu pula Dengan dua orang muridnya Yuhanes ke-baptis Atau disebut juga nama Yuhanes Nama terakhir ayat yang berlaku Dan ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah anak durba Allah Ketika Yesus Ketika ia melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah anak durba Allah Lihatlah anak durba Allah Lihatlah raja dan mempelajari surga Amin Sebab pernyataan yang pertama Di Ijil Tuhan es 1 ayat 29 Adalah Lihatlah anak durba Allah Yang melapas dosa dunia Anak durba yang disimpi Tetapi untuk yang kedua kali Ia berkata Lihatlah anak durba Allah Dia tampil Sebagai raja Dan mempelajari Kriya surga Amin Seregu Ketika tangan yang pertama Dia sebagai anak durba Allah Yang disimpi Ketika tangan yang kedua Tampil sebagai raja Dan mempelajari Kriya surga Puji Tuhan Sekarang Ayat 37 Kedua murid itu Mendengar apa yang dikatakan Kedua murid itu Lihatlah sebuah bis Mendengar Terus Lalu mereka pergi Lalu segera saja Lihatlah Ibu Yesus Kedua murid Tuhan Sepatis mendengar Lalu segera ikut Segera mengikuti Yesus Ayat 38 Tetapi Yesus Menoleh ke belakang Yang ketika Bawa mereka mengikuti dia Lalu berkata kepada mereka Alungan dua murid mengikuti Terus Apa yang kamu cari Lalu Yesus berkata Melihat dua murid Tuhan Sepatis mengikuti dia Yesus bertanya Apa yang kamu cari Terus Lalu mereka kepadanya Rabi Rabi Artinya guru Artinya guru Gimana kah engkau tinggal Lihatlah dijawabkan Tua murid Rabi Artinya guru Gimana kah engkau tinggal Rabi Artinya guru Berarti kaitannya Adalah belajar Dan mengajar Mengajar dan diajar Itu murid Kalau menyadari Ini sebagai seorang Halba Tuhan Yang mau diajar Harus mau Harus memiliki Roh murid Harus mau diajar Ambil Serang itu Kalau seorang Halba Tuhan Memiliki roh Murid Harus mau diajar Orang yang mau diajar Dinihan dari perkataannya Rabi Mengakui Yesus Mesia Sebagai guru Amin Puji Tuhan Lalu Ayat 39 Ia berdengar kepada mereka Yesus berkata Terus Mayat dan kamu Yang melihatnya Mereka pendapatan Dan melihat Dimana dia tinggal Dan hari itu Mereka tinggal Bersama-sama dengan dia Waktu itu Kira-kira Kira-kira Ayat 4 Salah-salah Dari tempatnya Yang mendengar Berkata Tuhan Satu dari Kota Hanya satu Kira-kira satu lagi Kita ikut Mendengar Perkataan Mereka terus Lalu Yesus adalah Andreas Kau dah Kau dah Kau dah Kau dah Kau dah Kau murid Yang akhirnya Menginggu Yesus Adalah Andreas Haleluya Andreas Maka Kita lihat dulu Andreas ini Apakah Hambal Tuhan yang rendah Hati Apakah Tuhan Amin Yang 41 Andreas Mula Kau Berkata Sipon Saudaranya Andreas Mula-mula Bertemu Dengan Sipon Saudaranya Terus Dan Dia Berkata Kepadanya Kami Telah Menemukan Mesias Artinya Kristus Andreas Andreas Mula-mula Bertemu Dengan Sipon Saudaranya Lalu Berkata Kepada Sipon Kami Telah Menemukan Mesias Artinya Kristus Yang Murah Pemimpin Puji Tuhan Siapa Siapa Menemukan Mesias Siapa Yang Mengakui Bahwa Hanya Satu Memimpin Yaitu Mesias Yaitu Orang Yang Yang Terbesar Hendak Yang Yang Terjadi Yang Mudah Apa Tuhan Yang Mendah Hati Kalau Tuhan Mendah Hati Dia Tidak Akan Mengakui Bahwa Hanya Satu Memimpin Yaitu Mesias Tadi Tuhan Mengikuti Yesus Tadi Tuhan Yang Dengar Perkataan Tuhan Tapi Yang Mengikuti Yesus Hanya Satu Kenapa Kenapa Hanya Satu Yang Mengakui Satu Memimpin Yaitu Mesias Karena Dia Apa Tuhan Yang Berhati Mau Dia Ajar Lalu Setelah Dia Mengakui Yesus Sebagai Mesias Hanya Satu Memimpin Lalu Dia Sampaikan Kepada Petrus Dia Sampaikan Kepada Simon Petrus Dan Berkata Kami Telah Menemukan Mesias Siapa Yang Menemukan Mesias Siapa Yang Menangui Bahwa Pemimpin Hanya Satu Pemimpin Yang Mesias Hamba Tuhan Redahan Mau Dia 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 Lalu Dia Sampaikan Kepada Simon Petrus Apa Hanya Disampaikan Kepada Simon Petrus Lalu Ayat 43 Ayat 42 Ia Memang Kepada Yesus Yesus Memandang Dia Berkatanya Enggap Simon Anak Yohanes Engkau akan Dinam Tampai Vos Artinya Petrus Puji Tuhan Dia Tidak Hanya Memperkenalkan Mesias Tetapi Andreas Sekaligus Membawa Simon Petrus Kepada Yesus Yang Adalah Mesias Lalu 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 Petrus Di bawah Di hadapan Petrus Yesus Melihat Simon Dan Berkata Engkau Simon Tanah Yohanes Engkau Akan Dinamakan Kepas Kepas Artinya Petrus Puji Tuhan Kalau Kita Lalu 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 Pasti Membawa Banyak Jua-jua Kepada Satu Pemimpin Mesias Sampai Nanti Dijadikan Seperti Simon Disebut Kepas Simon Yang disebut Tadi Dinamakan Kepas Artinya Petrus Haleluya Puji Tuhan Baik Matius Pasal 16 Ayat 13 14 Demikian Demikian Pertunan 13 14 Pengakuan Petrus Setelah Yesus Tiba Di Daerah Kaisar Yaf Filipi Dia bertanya Kepada Murid-muridnya Yesus Bertanya Kepada Murid-muridnya Kata orang Siapakah Anak manusia Itu Jawa Mereka Jawa Mereka Ada yang Mengatakan Dua 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 Yang terlebih dahulu Kita lihat Ayat 13 14 Kata Orang Yesus Tertanya kepada Murid-murid Kata orang Siapakah Anak manusia Itu Jawa Murid-murid Setri pertama Ada yang Mengatakan Lumanis Mematis Berarti Sebagai Orang yang Besar Kemudian Sekejap Dua Ada juga Yang mengatakan Iliah Berarti Sebagai Orang yang Berkuasa Sebab Iliah Dapat Membutuhkan Api Dan Masih Kemudian Dapat Membutuhkan Langit Supaya Bucat Tidak Turun Berpasar Kemudian Ada Pula yang Mengatakan Iliah Berarti Sebagai Nabi Yang Berkuat Mengerti Isi Hati Puji Tuhan Haleluya Tapi Apa ini Sudah Layak Sudah Mengenus Jaran Untuk Disebut Menjadi Seorang Mesias Sebagai Seorang Pendipi Hanya Karena Berkuasa Hanya Karena Dia Orang Besar Hanya Karena Dia Sebagai Seorang Menemua Apa Ini Sudah Memenusia Untuk Menjaga Orang Yang Terbesar Untuk Menjaga Seorang Pendipi Sebagai Seorang Mesias Inilah Pertanyaan Sekarang Kita Akan Melihat Alah Dalam 15 Lalu Yesus Pertanyaan Kepada Mereka Akhirnya Pertanyaan Kedua Dibudukan Kepada Murid Murid Terus Tetapi Apakah Kamu Siapa Siapa Kamu Ini Alah Jawab Si Mampai Terus Enggak Mesias Anak Allah Yang Ilu Alah Uji Tuhan Pertanyaan Kedua Dibudukan Kepada Murid Dengan Pertanyaan Tetapi Apakah Tamu Siapa Keakuin Jawab Si Mampai Engkau Adalah Mesias Anak Apa Yang Hidup Tadi Semua Pernyataan Dan Orang Yahudi Benar Sebagai Orang Yang Besar Benar Sebagai Orang Yang Berkuasa Benar Sebagai Nabi Yang Menuat Benar Tetapi Menurut Cukup Untuk Menjadi Landasan Disebut Sebagai Mesias Itu Bukan Syarat Untuk Menjadi Seorang Mesias Tetapi Yang Bukan Jawab Mesias 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 Artinya Yang Diurapi Dalam Perjanji Dalam Alkitab Jabatan Jabatan Yang Diurapi Dalam Alkitab Satu Raja Dua Imam Nesal Iman Imam Tiga Nabi Engkau Adalah Mesias Mesias Artinya Yang Diurapi Di Dalam Alkitab Jabatan Yang Diurapi Satu Raja Dua Imam Tiga Nabi Kemudian Petrus Menjawab Setelah Dikam Dalam Mesias Lanjut Alah Alah Yang Hidup Dalam Hal Ini Simon Petrus Betul Betul Mengenal Bahwa Hanya Yesus Yang Mesias Secara Publik Raja Raja Iman Besar Nabi Dan Anak Allah Yang Kiri Dia Betul Betul Mengenal Seorang Pemimpin Dengan Sifat Tempat Sifat Di Dalam Pribadi Yesus Jadi Untuk Kukuran Menjadi Seorang Pemimpin Seorang Mesias Tidak Tidak Cukup Hanya Karena Ada Kuasa Tidak Cukup Karena Orang Besar Tidak Cukup Karena Seorang Nabi Yang Dapat Berbuka Tetapi Yang Disebut Pemimpin Yang Disebut Hanya Pemimpin Hanya Satu Yaitu Mesias Dengan Sifat Sifat Di Dalam Pribadi Yesus Yesus Raja Imam Besar Raja Nabi Dan Anak Allah Amin Sudah Kuji Tuhan Yesus Raja Di Atas Keraja Tuhan Jadikan Kita Raja Raja Di Atas Raja Raja Untuk Pemerintah Sebagai Raja Dibu Berarti Terlepas Dari Pemataan Yesus Ada Imam Besar Tuhan Jadikan Kita Imam Untuk Melayari Tuhan Yesus Adalah Nabi Dengan Sengsara Yang Dialaminya Itu Bisa Dilihat Dalam Geluhannya Di dalam Inci Lukas Jerusalem Jerusalem Itu Sengsara Nabi Sengsara Yesus Sebagai Manusia Kemudian Anak Allah Menunjuk Bahwa Itu Menunjuk Pada Kehadiran Dan Kebenaran Yesus Sebagai Allah Jadi Habis Surat Kumpul Sudah Lalu Pada Layal 18 17 Kata Yesus Kepadanya Berbahagia Berbahagia Lai Kepadanya Kepadanya Bukan Yesua ini yang mengatakan itu kepada guru Kalau saya itu mengenal Mesias Bukan Bapak Pendeta Mangusok yang mengatakan itu kepada saya Bahwa Yesus Mesias Hanya satu pemimpin yaitu Mesias Bukan siapa saja yang mengatakan itu Bukan istri saya Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan itu Sehingga saya bisa mengenal hanya satu pemimpin Yaitu Mesias Tidak ada yang lain Di awal tadi dari keredar hati Yang terbesar Tidaklah menjadi yang paling mudah Pemimpin menjadi pelayanan Itu yang mengenal Yang mengakui hanya satu pemimpin Yaitu Mesias Amin suratku Ujui Tuhan Alhamdulillah Kerana dapat kami Kemudian Ada yang terbesar Tidak ada yang terbesar Ayo Bapak Pendeta Dan aku memberikan satu padamu ya Engkau adalah Petrus Engkau adalah Petrus Tadi Simon Disebut Dekas Artinya Petrus Dan di atas batu karun Ini aku akan memberikan Jumat aku Dan Allah tidak akan Mempuasainya Engkau Betrus Artinya Artinya Di atas batu karun yang teguh Tuhan Yesus Kristus Membangun Membangun Sidang Jumalan Sehingga Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak mempuasainya Sehingga Dosa tidak mempuasainya Bukan dosa bangun Alhamdulillah tidak mempuasainya Dosa tidak mempuasainya Kejahatan tidak mempuasainya Karena jisla tidak mempuasainya Kejahatan 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 Dosa Dosa lain Dosa lain Dosa lain Tidak mempuasainya Karena Sidang Jumalan Dibangun di atas Batu karun yang itu Siapa yang membangun Sidang Jumalan Di atas batu karun yang itu Apa Tuhan yang rendah hati Gak mungkin Sidang Jumalan Dibangun di atas Batu karun yang itu Kalau Kami itu di dalam Rumah Tuhan Tidak rendah hati Saya yakin Mengharapkan itu Hanya hamba Tuhan Yang rendah hati Yang dapat membangun Dibangun di atas Batu karun yang itu Kalau tidak rendah hati Tidak bisa Maka doakan terus Sahabat Tuhan Yang sudah bergerak Jabatan gembala Supaya Dibangun di atas Batu karun yang itu Tidak boleh pergi-pergi Tidak boleh pergi-pergi Sudah disini nanti kami keperluan Turun juta Tidak sedikit Dan saya melayani Bukan cari kuat Murti Lalu mengajari kuat Amin Amin Maka kalau saya Menelihat jiwa sedikit Berarti saya melayani Pakai logika Tidak boleh berbalik Tidak boleh cuba Amin Buji Tuhan Kerana dapat dipahami Dengan baik Engkau Petrus Di atas Batu karun yang itu Sidang jemaah Dibangun Tidak untuk ada apa Alam tahu Tidak penguasanya Hai Sidang jemaah Aku bersyukur Kalau sudara Dibangun di atas Batu karun yang itu Dosa Tidak menguasai Amin Puji Tuhan Mohon maaf Kalau terlalu keras Tapi ini bukan benar Kalau ditolak Tidak apa Asal saya jangan ditolak Tuhan Yesus Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Karena saya Hidup dari kemurahanmu Amba Tuhan Hidup dari kemurahanmu Haleluya Gitu Gitu Bisa dihitungkiran di depannya Amin Baik Kemudian Kita kembali Membaca Injil Tuhan disini Hidup dari kemurahanmu Hidup dari kemurahanmu Engkau kan dihitungkan bebas Artinya Terus Sudah kita temukan Tadi ya Di dalam Injil Tuhan Di Injil Matus ya Amin Senggu Baik Sekarang ada Lagi-lagi yang rendah hati Dengan model yang lain Mari kita lihat Contoh yang dituang Ayat 43 Pada besokan harinya Yesus memutuskan Untuk berangkat ke Galilea Dia bertemu dengan Kelipus Dan berkata kepadanya Ikutlah aku Besok harinya Yesus memutuskan Untuk berangkat ke Galilea Dalam besok pantat itu Dia bertemu dengan Kelipus Sekaligus Mengajak Kelipus Itu mengikut dia Lalu Kita lihat Pengikutan Filipus Sebagai seorang Ambatua Ayat 44 Filipus itu berasal Dari Ben Saida Kota Andreas Dan Petrus Filipus itu Berasal dari Ben Saida Satu kampung Dengan Satu kampung Dengan Andreas Dan Petrus Saudara-saudara Ayat 45 Filipus bertemu Dengan orang lain Perhatikan Ambatua Yang rendah hati Yang kedua Dengan model yang kedua Rendah hati Dengan model yang kedua Ayat 45 Ini mau lagi Filipus bertemu Dengan Nathan Naim Filipus bertemu Dengan Nathan Naim Ini ada Om Bangunso Nathan Naim Tapi bukan Om Bangunso Ini ya Nathan Naim Untuk Yesus Maksudnya Amin Suratuh Tapi bisa Juta Om Bangunso Ya Bisa juga Sayang Nathan Naim Namun Namun Amin Amin Suratuh Puji Tuhan Halil Dan berkata Kepadanya Ayat berapa ini 45 Belagi baca Filipus bertemu Dengan Manta Naim Ayat bertemu Dengan Manta Tuhan Dibin Jai Sedang jemlahat Dibin Jai Terus Dan berkata Kepadanya 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 Yaitu Yaitu Mesias Amin Suratuh Amin Suratuh Haliluya Dibin Jai Dibin Jai Mari Mari Dibin Jai Dan dihatan Terus Yesus Melihat Manta Naim Datang kepadanya Lalu terkata Tentang dia Filipus membawa Filipus membawa Manta Naim Kepada Sang Mesias Lalu dihadapan Sang Mesias Yesus Yesus Melihat Manta Naim Datang kepadanya Lalu berkata Lihat Lihat Inilah Sang Mesias Sejati Semuanya Sejati Haliluya Puji Tuhan Jadilah Kristen Sejati Haliluya Puji Tuhan Tadi Anglias Bapak Sipo Yesus Sang Mesias Berkata Sipo Lihat Kepas Artinya Filipus Dibercaya Untuk Membangun Gereja Tuhan Di atas Bantu Garam Teguh Alau Lau Dapak Masai Dosa Carah Dosa Curang Dosa 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 Yang Dapak Masai Nah disini Filipus Bajar Manta Naim Ayo Bajar Kepada Pengajaran Mampu Lai Pimpinan Yang memimpin Pengajaran Mampu Lai Nanti dia yang Polisi kehidupan Kita Dia tahu Kalau Kristen Sejati Apes Dia tahu Kalau hanya Firman Cerita-cerita Tidak tahu Kalau ini Kristen Kristen KW 2, 3, 4, 5 Tidak tahu Tapi kalau Firman Pengajaran Mempelayan Memimpin Kita Satu Satu Tidak tahu Kristen Sejati Hei Al terakhir Pak We Tidak dapat And Tidak Not Tidak Tut-tidak Tidak 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 Jujur Pasti kalau benda hal semacam ini dipercaya ke luar Nah Bapak Tuhan begitu saja Kalau ujian dengan baik-baik Nah percaya saja dia Benda hal Aku sudah banyak kenapa Sudah mau dengar firman Sudah jangan dipercaya Jangan dipercaya Susah Susah sendiri Jadi Kristen sejati Tidak ada ke palsu Enak ya Kalau sudah dipimpin besia Sudah bantung ajaran nomor lain Tau hati kita Kristen sejati apa tidak Kristen kawin 2, kawin 3, kawin 4 apa tidak Tau Puji Tuhan Bersukur Kalau dikoreksi Bersukur Kawin berapa Atau Kristen sinati atau kawin masih Kalau masih kawin Sebentar kita menangis Kau tidak menangis Kau tidak menangis Untuk Belikus Mengenal Bahwa pemimpin hanya satu Yang kepesias Sehingga Tuhan tahu Tidak ada Tuhan Tuhan Haleluya Haleluya Maka Tema sujang ini Kita harus bergaya Engkau Belah Mesias Tidak ada Lagi yang lain Amin Selain Sebetulnya Saya ingin Saya ingin Menudah Pemberitaan Kepatuhan Tapi Sekiranya Saudara Masih Meninginkan Lanjut Saya lanjutkan Tapi Sekiranya Berhenti Sampai Di Sini Saya Saya tampakkan Tentang Seorang Amba Tuhan Yang berpahati Yang mengenal Hanya Bahwa mungkin Ada satu Yang kepesias Seperti Injil Tuhan Suasa Satu Ayat Satu Sampai Dengan Ayat Tuhan 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 Satu Ayat Tuhan Sampai Tuhan 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 Kesaksian Yohanes Tentang Dirinya Sendiri Dan Inilah Kesaksian Yohanes Ketika Orang Yang Kedua Dari Jerusalem Memutus Beberapa Imam Dan Orang Orang Lewi Kepadanya Untuk Menanyakan Dia Siapa Tuhan Di Sini Kita Melihat Orang Yang Putih Memutus 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 Imam Dan Orang Lewi Untuk Menanyakan Siapa Yohanes Di sini Terus Ayat 22 Ayat 22 Mas Yohanes Dia tidak berdustad Katanya Aku bukan Bisias Bukan Bisias Dohan Sempatis Berkata Aku bukan Bisias Dia Melaku Dengan Jujur Tidak Berdustad Aku Bukan Bisias Aku Bukan Bisias Menjubkan Ini Ambat Tuhan Yang Jujur Tidak 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 Ayat 21 Lalu Mereka Tanya Kepadanya Kalau Gini Siapa Engkau Engkau Elia Elia Sebetulnya Dia Elia Dia Elia Sebab Dialah Yang membuka Jalan Dialah Yang meripis Membuka jalan Bagi dia Ambit Surat Dia Elia Tapi Waktu dia Tanya Apakah Kuliah Yang berkuasa Dia menjawab Bagi dia Kuasa Tidak Terlalu Penting Tidak Terlalu Penting Terus Engkau Tidak Sampai Seperti Penyebutan Tadi Dalam Ijim Adius 16 Apakah Kau Nabi Yang Ketua Terus Tidak Terlalu Penting Nama Besar Tidak Terlalu Penting Disebut Sebagai Orang Yang Berkuasa Sebagai Art Sampai Tidak Adia yang terpenting bagi yang terpenting bagi seorang apa-apa yang terhadap hati adalah menyerukan ke depan Tuhan itu yang terpenting serukan saja ke depan Tuhan apa yang diserukan disini luruskan ke depan Tuhan sudah terlalu banyak lingkungan di dalam kehidupan kita ini persis seperti lalu gambaran dari setan tapi yang setan yang paling berdasar ada tiga satu, pemburu manusia dari sejarah semula dua, tidak hiru di dalam pemburu manusia dari sejarah semula bertolak belakang dengan kalian dari alam baga edukasi, dua tidak hiru di dalam kebenaran bertolak belakang dengan kebenaran dari setelah tidak tidak Bapak kudus tidak bertolak belakang dengan alam kudus jadi seorang hamba Tuhan yang tidak hati bagi dia tidak terpenting apakah ada orang besar apakah ada orang terpaksa yang terpenting menguatakan kehidupan yang beruskan yang berlaku untuk kelipu seperti yang berlaku yang berlaku di dalam kebenaran yang berlaku di jalan ulang banyak lipu di hati banyak lipu lipu di pikiran banyak lipu di dalam setiap tingkah lagi lipu lipu di dalam perkataan tidak lulus maka firman Tuhan harus diserukan pengajaran salim harus diserukan supaya ulang lulus Perhatikan dulu kesini Supaya lingkulan lurus Yang lingkul-lingkul lurus Luruskan jalan Tusupkan lingkulan dari mulutnya Dengan kayu sari Sampai ke ekornya Pasti lurus Maka dengar kumpulan jalan lingkul lurus Supaya kita terima pekajaran saling Ditusupkan dari mulutnya Sampai ke ekornya Nanti lurus Siapa mau menerima pekajaran saling Ayo Yang lingkul-lingkul itu Sampai ke ekor Supaya tidak ada lagi di dunia Ames Itu yang terpenting Yang terpenting rencana dari Tuhan Bukan sahabat Ayo Kedetan antara air Atau saya Bukan itu Saya yang diperlukan hari ini Saya yang dikesan Bukan itu Yang terpenting menyorakkan Terpenting menyorakkan Dan terpenting menyorakkan Luruskan Sudah Sudah Terpenting menyorakkan Dengan mengintas saling Supaya lurus Dengan bahagia diberkati Beri kemudian Beri kemudian Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Marah dengan Kebenaran Marah Jika di hari tadi Mohon maaf Saya tidak Maksud Menyakitkan Saya hanya Menyuapkan Kehidupan Tuhan Amin Amin Mohon maaf Sudah terlalu banyak Kehidupan kita ini Harus diuruskan Ditusukkan Dengan kayu saling Baru Sampai yang lagi Hanya satu Pemimpin Amba dua Tuhan Tuhan Kalau suatu Tuhan Puji Tuhan Baik Kayak berapa Isuah 24 Dan Dia tahu Kalau orang yang Dikusi Tuhan Ada beberapa Orang-orang Parisi Mereka Mereka bertanya Kepadanya Katanya Mengapa Mereka membaktis Kenapa 24 Dia Mereka membaktis Kok Luruskan Jalan rumah Biarlah Ilia dan Musa itu Membuka jalan Terus Jika kau bukan Mesias Buka kelihatan Buka kelihatan Dan bukan Musa Sebagai Membuka jalan Sebab Nanti kedua kali Yesus datang Diawalin Musa Dan kelihatan Itulah Juhanus mempaktis Terus Juhanus menjawab Mereka Kalau kau bukan Mesias Bukan Ilia Bukan Nabi Lalu Juhan menjawab Terus Katanya Aku mempaktis Dengan air Tetapi Itulah Dengan kamu berdiri Dia yang tidak Yaitu dia Yang tetap Menunggian daripada aku Membuka Malikasuknya pun Aku tidak layak Menuju Tuhan Tetapi Tali kasuk-kasuk Tali kasuk-kasuk Sepatu Ada satu pasang Supaya Bicara tentang Mika Ibnu Kain Itu adalah Kuasa dari Tuhan Yesus Adalah Mesias Amin Sudah Yang mempersatukan Yang ikat-ikat itu Itu pekerjaan Yesus Bukan pekerjaan Saya Dan Tugas saya Menyebukan Firman Firman Pengajaran Melalui Supaya Menjadi Satu pasang Haleluya 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 Puji Tuhan Mari kita Hanya satu Hanya satu Bapak Ia itu Sampai yang mengganti Amat Tuhan Jadilah Amat Tuhan Jadilah Imam Imam Rendah Hati Jadilah Sudah Jemaat Rendah Hati Jadilah Kehidupan Yang Rendah Hati Dalam Perkataan Dalam Solat Ingka Gerak Ini Rendah Hati Selalu Di Bapak Puji Tuhan Kalau sudah Jemaat Punya jawatan Gini Bagus Tapi Tetap Ternah Hati Mencerminkan Engkau Mengakui Hanya satu Pemimpin Yaitu Puji Bukan Haleluya Supaya Nanti Pengerjaan Nikah Yang Sepasang Disatukan Dikerjakan Oleh Mesi Puji Puji Tuhan Haleluya Baik Sebetulnya Saya hanya ingin Menunjukkan Satu Sepuluh Bandi Supaya Akurat Apa yang Saya sampaikan Di bawah Yang Dengan Pengimpin Itu Satu Yang Mesi Supaya Akurat Supaya Kurang Dua Tesalodika Sebetulnya Dada Dalam Cetak Ternah Supaya Karena Ada Kedua Ternah Tampah Ya Sudah Saya Tampah Baik Satu Tesalodika Baca Suara Pasal Tuhan Sudah Tuhan Kita Ini Sedang Terlomba Dengan Waktu Kedatangan Tuhan Sudah Tidak Lapa Lagi Ya Ayo Agui Hanya Satu Tuhan Tuhan Nanti Dialah Yang Mempersatukan Ini Yang Menyikat Menjadi Satu Satu Dua Pribadi Menjadi Satu Puji Tuhan Baik Ayat Satu Plain Untuk Tesalodika Satu Tesalodika Dua Dua Tesalodika Dua Dua Tesalodika Dua Ayat Satu Demikian Tuhan Temanya Tuhan 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 Perhatikan Kita Berlomba Dengan Waktu Ini Tuhan Mudah Kedatangan Ini Sudah Lihat Tidak Waktu Kedatangan Ancaman Ini Dimana Mana Longsor Dimana Mana Bancur Jangan Dijat Bukan Dijat Bagaimana Sada Sudah Longsor Banjir Bunuh Sudah Jelas Sendirinya Kasih Sudah Sismak Gini Sudah Tidak Tidak Waktu Berjalan Tidak Tuhan Datang Kita Kaget Satu Tidak Sampai Kedatangan Tuhan Seperti Penculi Tiba Tiba Kaget Tidak Maka Kita Perhentikan Wakti Yang Padahal Ini Sudah Sangat Singkat Sekali Baca S1 Tentang Kedatangan Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Perhimpun Kita Dengan Dia Kami Minta Kepadamu Saudara 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 Sebelum nesias datang Maka ditandai dengan banyaknya orang muntah Banyaknya nanti Turhaka memperontak Muntah-muntah Mengundurkan diri Turhaka memperontak Sebelum kedatangan nesias Ayah Pak Yaitu lawan yang meninggikan diri Di atas segala yang disebut Atau yang disembah sebagai Allah Bahkan dia duduk di bayi Allah Dan mau menyatakan diri sebagai Allah Perhatikan hamba Tuhan Yang meninggikan diri Dia tidak mengatui mesias Hanya satu pemimpin Siapa hamba Tuhan yang meninggikan diri Mereka yang ikut Dan Haleluya Sekian saja saya bawa sudi banding Jadi hanya orang yang Hamba Tuhan yang mengatih saja Hanya satu pemimpin Itu mesias Kalau tinggi hati mudah Dia akan dijadikan dirinya mesias palsu Nabi palsu Amin Puji Tuhan Silahitul beroncah dengan hati Bukan siapa-siapa yang berbeda Bukan Kamu sudah ada hati Itu jelunginan Bahwa dia meragui hanya satu pemimpin Kalau tidak meragui hanya satu pemimpin Nanti dia jadikan dirinya mesias Siapa yang menjadikan diri mesias? Orang yang murtad Yang menurut atas Sompong Tinggi hati Terus baca Dulu di Baitan Tanda Menyatakan diri sebagai Allah Ayat 5 Tidakkan kau ingat Bahwa Itu telah terap kali Menyerangkan kepadamu Ketika aku masih bersama-sama dengan kalian Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia Sehingga dia baru akan menyerangkan diri Pada waktu yang telah ditentukan Baginya ayat itu Karena secara rahasia Keturahkan telah mulai bekerja Tetapi sekarang masih ada yang menahan Kalau yang menahannya itu Mulai disingkirkan Yang menahannya itu Wahyu 10 ayat 1 sampai 5 ya Yang menahannya itu Wahyu 10 ayat 1 sampai 5 Tapi kalau yang menahannya itu Sudah disingkirkan Maka dia kunjung Jadi masih ditahan Nanti sudah berbaca Wahyu 10 ayat 1 sampai 5 Saya berani melakukan itu Karena kami sudah selidik Dengan penggembalan Untuk ibadah raya minggu Itu saat ini Di wahyu 10 ayat 3 sekarang Ayat 3 sampai 5 Ayat 3 Jadi yang menahan yang itu Wahyu 10 ayat 1 sampai 5 Tapi kalau yang menahan ini Nanti disingkirkan Baru dia kunjung Orang yang somong ini Yang menjadikan dirinya Terus baca Pada waktu itu Setelah berbaca Baru akan menyerangkan dirinya Terus Yesus akan menghubungnya Dengan nafas mulutnya Dan akan mengustahkannya Kalau ia datang kembali Ini nanti dia akan digunjukkan Terus Kedatangan setelah berbaca Itu adalah kerjaan Iblisnya Terus Dan akan disertai dengan Lupa-lupa perbuatan kejahit Paru-paru Pujisat terjadi Terus Tangga-tanda dan pusisat Pujisat palsu Terus Dengan lupa-lupa budaya jahat Dan dengan lupa-lupa Makti budaya jahat Terus Terus Karena ada paru-paru yang harus Karena mereka tidak menerima Dan mengasihi kebenaran Yang dapat menyelamatkan mereka Mereka tidak menerima Mereka tidak mengasihi Kebenaran salib Hanya satu-satunya Yang menyelamatkan jiwa Kebenaran dari salib Mereka hanya Bukan pujisat Sejuta kali pujisat terjadi Depan bahan dan berdadaknya Kalau hamba-bhaman itu Tidak mau membuat salib Sejuta kali pujisat terjadi Dalam ini Salib Salib Jadi jangan terkejut Amin 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 Sejuta kali puji isa terjadi Mau rupu, mau jukir balik, mau apa Dada tipe Yang terpenting kebenaran salib Yang menjelamatkan jiwa Lalu kalau bukan salib yang menjelamatkan jiwa Ya enggak usah Yesus di salib kok Cukup Yesus mendapatkan puji isa, puji isa, puji isa Tapi kenyataannya Mereka datang Mengikut Yesus di dalam isi Jumana Sehingga anak usia Lima berdua ikan Pada saat Roti dan anggur tubuh dan darah Yesus Dinyatakan Yohana sedang ayat 26 Memeluhkan diri Tiga akan datang Nah itu paling sombong Jadi Apulah kesinyal Jadi Hanya satu pemimpin Yaitu Esau yang menakui Amin Tuhan yang sungguh Terima kasih.